Bismillahirrahmanirrahim Masalah pertanian atau yang lain Ini ada dua jenis Syirkatu amla Wasyirkatu okut Perkongsian dalam Kepemilikan, memang apa rumah ini Milik Dua orang misalkan, atau tiga orang Atau mungkin apa Kebun ini milik dua orang Yang kedua syirkatu okut Yaitu perkongsian Dalam akad Rumah ini milik satu orang Namun ada kongsi untuk dimiagakan Dengan orang lain, saya sebagai pemilik rumah Anda sebagai Pelaksana untuk mengiklankan Untuk menyewakan barangkali Atau kalau kebun, saya kebun ini milik saya Tapi apa Anda berkongsi dari Sisi pelaksanaannya Untuk mengurus Kebun ini, untuk Menanami, untuk bercocok tanam Sampai masalah Pembacaan, pengairan dan seterusnya Baik Intinya syirka ada dua jenis Masalah kepemilikan Atau dalam masalah akadnya Wa syirkatul okut Asla layaftatiru Layaftatiru ila syirkatil amlak Syirkatul okut Perkongsian dalam akad kesepakatan Pada asalnya Dia, ya itu Secara mendasar Dia tidak memerlukan Syirkatul amlak Perkongsian dalam kepemilikan Jadi tak masalah Pemiliknya cuma satu Yang satunya lagi Apa dia Kongsi apa Kongsi skill Kongsi pelaksanaan Sebagaimana sebaliknya Perkongsian kepemilikan Tidak memerlukan Perkongsian akad Perkongsian kepemilikan Walaupun tidak ada Pekerjaan apa-apa Tapi memang apa Rumah ini milik Dua orang Mungkin apa Seorang ayah Sudah mengatakan Setelah membagi-bagi Bagi-bagi pemberian Untuk rumah ini Hibah untuk kalian berdua Oh ya Tanpa Ada akad-akad Perniagaan Atau akad Pengerjaan apa Cuma apa Sudah dalam surat ini Adalah milik Dua orang Apa kebun ini Milik dua orang Tanpa perlu syirkatul ukut Tidak ada kewajiban Untuk mereka kemudian Kongsi dalam Mengusahakan apa Dan apa Walaupun terkadang Kedua akad ini Terkadang Bersatu Seperti apa Seperti Dua orang sama-sama Menyerahkan modal Lalu dua orang itu Sama-sama melaksanakannya Maka Ada dua perkongsian Di situ Ini tanah kita Berdampingan Sudah kita satukan saja Kita kerjakan sama-sama Kita tanami pokok getah Misalkan Atau apa Di wilayah situ Nah ini ada dua Dikumpul jadi satu Atau Boleh jadi Satu tanah itu Memang milik dua orang Lalu dua-duanya Berkongsi untuk Mempekerja Untuk mengusahakannya Ya itu lebih tepat ya Satu tanah Milik dua orang Dan dua-duanya Betul-betul Bekerja Mengurusi Tanah itu Nah ini ada dua syirka Kemudian Wal-mubarabah Syir-katu Okudin Bil-ijmat Ada pun Mubarabah Itu apa Kongsi perniagaan Yang satu sebagai Pemilik harta Yang satu sebagai Pelaksana Ini adalah Perkongsian akat Dengan Kesempatan Dan para Wal-mubarabah 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 Demikian bola Musakoh dan Mubarabah Karena pemilik tanahnya Satu orang Lalu yang lain Yang mengurusi Pengerjaan tanah itu Atau pengairannya Dan seterusnya Walaupun sebagian Fukohah Menyatakan Bahwasanya Kedua perkara ini Musakoh dan Muzaroah Itu masuk dalam Bab Ijaroh Sekedar Persewaan Tapi ya Pak Telah dibahas Di awal-awal Bab ini Bahwasanya Itu pendapat Yang keliru Yang betul Bukan Ijaroh Tapi ya Pak Syirkah Wa'anahumma Alahilafil Kias Dan sebagian Fukohah Tadi mengatakan Bahwasanya Musakoh dan Muzaroah Ini menyelesihi Kias Karena Kias Mewajibkan Untuk apa Yang namanya Ijaroh Ijaroh Dalam artian Oh Anah tadi Salah bicara lagi Ijaroh Yaitu Pengerjaan Kaki tangan Atau pegawai Ada pun Kalau Kias Mewajibkan Pegawai itu Kaki tangan Dia berhak Mendapatkan Gaji mungkin Bulanan Atau mingguan Atau harian Tergantung Kesepakatan Jelas Setiap bulan Ada dapat 5 ribu Atau 2 ribu Atau Seribu Atau apa Oh iya Ini Ijaroh Makanya Mereka mengatakan Untuk Musakoh dan Muzaroah Ini menyelesihi Kias Maka tak boleh Dilakukan Gimana Orang sudah Kerja susah bayar Tapi hasilnya Tidak ditentukan 3 ribu 4 ribu Hasilnya Ternyata Kongsi dengan Pemilik kebun Kita katakan Sejak awal Dia bukan Ijaroh Bukan Akatnya adalah Akat Seseorang Bekerja kepada Majikan Bukan Tapi ini adalah Polanya Pola Mubarobah Baik Yaitu Kongsi Betul-betul Kongsi Saya dengan Anda Sejajar Cuma Apa Karena Anda Modalnya Tanah Maka Wajar Anda Dapat lebih Banyak Saya Modalnya Skill Saya Kurang Sikit Ta'bah Ada 60 Saya 40 Atau Mungkin 50 Jadi ini Setara Mereka Bukan Seperti Majikan Dengan Kaki Tangan Kata Syekhul Islam Yang Benar Musa Koh Dan Muzara Ini Adalah Suatu Dalil Yang Berdiri Sendiri Yang Dilakukan Nabi Di Khoibar Dan Dipraktekan Oleh Kholaf Al-Rashidin Ini Dalil Yang Berdiri Sendiri Tidak Terkait Tidak Masuk Kedalam Hubungan Antara Bos Dengan Kaki Tangannya Wah Mimbabil Musyarokah Dan Muzara Adat Musakoh Ini Masuk Dalam Bak Musyarokah Perkongsian Sejajar Antara Pemilik Modal Dengan Pelaksananya Bukan Dalam Bak Ajir Yaitu Bos Dengan Pegawainya Wah Ya Allah Wifti Yasil Musyarokah Musyarokah Maka Musakoh Dan Musyarokah Yaitu Mukhabaroh Ini semua Sesuai Dengan Kias Pada Musyarokat Musyarokat Mudorobah Itu Kongsi Perniagaan Yaitu Ilahunah Wallahu A'lam Subhanak Allahumma Wabiham Tikala Ilaha Anta Astabu Firu Kawat Tubu Ilaik Walhamdilillahi Rabbil Alamin Tidak 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 Malah Hanya Tidak Tidak Tidak